Di seri terbaru pembuatan website kali ini, kita akan bikin landing page untuk kalian yang memiliki bisnis agensi iklan. Tujuannya agar nantinya, lead ataupun calon lead yang akan masuk dan kerjasama dengan kalian itu jauh lebih berkualitas. Nah, tampilan websitenya nanti kalau sudah jadi itu seperti ini ya. Dan yang paling penting dari landing page untuk agensi iklan itu adalah di bawahnya ini nih ya. Ada semacam kayak form yang tujuannya ini untuk ngefilter. Agar apa? Ya, lead yang didapatkan nantinya tuh berkualitas. Kalian kan nggak mau ya dapat lead atau mungkin pebisnis luar sana itu yang imbas-imbis, yang belkedes. Nah, supaya nanti cuanya juga tebel. Teman-teman, kalau kalian sudah siap mempraktikannya, kita akan bikinnya ini masih sama menggunakan WordPress dan juga menggunakan Elementor Pro. Silahkan teman-teman, siapkan laptop kalian, internet kalian, kalau perlu copy karena ini videonya akan cukup panjang. Let's go kita mulai! Untuk menggunakan WordPress ini, maka kita wajib memiliki yang namanya adalah hosting dan domennya. Nah, hosting ini gambarannya adalah tanah di mana alamat atau rumah kita berdiri. Sedangkan domain itu ya, bisalah kita sebut sebagai alamatnya atau mungkin juga bisa kita sebut juga tokonya. Yang tanahnya adalah si hostingnya tersebut. Nah, untuk kebutuhan ini, ini kita nggak perlu cari kemana-mana lagi karena sudah percayakan saja ke Niaga Hoster. Karena apa? Karena Fusi sendiri sudah menggunakan Niaga Hoster selama 4 tahun. Wah, kenapa nih ya Fusi sampai setia sekali dengan Niaga Hoster ini? Ya, alasan pertamanya adalah karena free SSL seumur hidup, auto install WordPress, access Cpanel, CS aktif 24 jam saat ada masalah jadi cepat terletasi melalui live chat. Dan ini beneran berdasarkan pengalaman aku, walaupun malam-malam, bulan purnama, CS-nya, teknisnya akan siap membantu kalian. Cemeninan server uptime 99,99% agar website tetap online setiap saat. Didukung light speed web server membuat website lebih cepat diakses. Didukung teknologi keamanan Immunify 360, website terlindung dari hacker, malware, dan virus. Garansi 30 hari, uang kembali kalau pelanggan tidak puas dengan layanan. Dengan fitur dan keunggulan yang ditawarkan oleh Niaga Hoster itu, nah, jadi kalian nggak perlu mikir-mikir lagi. Oleh karena itu, sekarang kita akan langsung aja ya beli hosting dan domain-nya ke Niaga Hoster. Untuk pembelian hosting dan domain-nya, teman-teman langsung ya menggunakan link yang ada di description box di bawah yang sudah aku sertakan. Dan kalau kalian menggunakan link yang lewat aku, teman-teman juga akan mendapatkan potongan tambahan diskon 10% dan juga template Elementor Pro yang sudah aku sediakan buat kalian. Jadi nanti kalian edit-nya, bikin page-nya itu tanpa melakukan hal yang ribet-ribet. Tinggal copy-paste aja. Itu link-nya semua ada di kolom di bawah. Sorry, di description box di bawah. Setelah kalian nanti klik link-nya yang ada di description box di bawah, maka kalian akan masuk di Niaga Hoster. Dan memang betul, teman-teman nanti juga mendapatkan diskon up to 75% untuk pembelian hosting dan domain-nya. Nah, kalau sudah sampai sini, teman-teman langsung aja masuk ke hosting dan unlimited hosting. Oke, teman-teman nanti langsung scroll aja ke bawah. Nah, di bawah ini teman-teman, aku menyarankan teman-teman pilih yang paket personal itu sudah lebih dari cukup. Tapi, kalau teman-teman di sini mau paket-paket yang lain, silahkan monggo. Cuma dari aku sendiri menggunakan ini dan aku juga menggunakan Niaga Hoster. Jadi ya, itu adalah rekomendasi yang sangat fair. Oke, pilih paket. Nah, setelah kalian pilih paket, teman-teman, aku sarankan teman-teman itu pembayarannya sampai di per 3 tahun. Karena itu hemat sampai 75%. Dan agensi yang bagus itu ya harus berdaan sampai 3 tahun, bahkan lebih ya. Makanya, aku menyarankan teman-teman pilih yang 3 tahun. Lalu teman-teman, silahkan pilih domain-nya di bawah ini ya. Kita pilih aja, lagi-lagi kita pilih Davosic. Oke, Davosic.com masih ada. Dan lihat di sini teman-teman, ini harganya Rp 0. Jadi sudah include sama hostingnya. Dan nanti pembeliannya ini, teman-teman juga mendapatkan SSL. Ini untuk kenyamanan dan keamanan untuk website kalian. Jadi supaya nggak kena hacker begitu ya. Oke, kalau udah seperti ini, teman-teman. Ini tambahkan ke card. Oke, sudah tambahkan. Lalu kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Setelah dilanjutkan seperti ini, teman-teman nanti pilih pembayarannya. Mau pakai apa, itu silahkan di sini pilihannya sangat banyak. Jangan lupa, masukkan ke ada coupon milik kita. Itu adalah Fusic. Ya, ada coupon tambahan diskon 10%. Coba kita lihat ketika saya di-apply. Ya, beneran ya, ada coupon tambahan 10%. Kalau nanti silahkan langsung aja, lanjut ke check-out. Nanti prosesnya sangat mudah. Nanti langsung dibayar ya. Setelah kalian tadi melakukan pembayaran, dan pastikan sudah login. Nanti teman-teman masuklah ke client.gaus.co.id. Tampilannya akan seperti ini. Nanti hostingnya silahkan dikelola. Karena kita mau melakukan install WordPress-nya. Lalu teman-teman klik di kelola layanan ini ya. Masuknya yang di Cpanel Hosting. Nah, ini ya, kelola layanan. Diklik. Sampai di sini, teman-teman scroll dikit ke bawah. Nah, nanti di sini ya, ini tampilan yang baru. Itu lebih simple. Nah, teman-teman langsung aja klik install dan kelola WordPress-nya. Ini install WordPress. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih domain yang sudah kalian beli tadi. Misal ini ya. Nah, lalu ini untuk masukkan pada subdirectorinya. Ini kalau nggak mau host WordPress-nya, itu tidak di-install di sub. Apa yang namanya? Subdirectori. Itu didiamkan aja. Misal nih, kayak aku nih. Thefusik.com itu udah langsung masuk ke WordPress-nya. Nah, misal seperti itu ini dihilangkan aja. Tak sarankan dihilangkan aja. Supaya kalian nggak pushing. Judul website, silahkan. Dikasih nama, terserah bebas. Sudah kebutuhan kalian. Deskripsisinya juga. Lalu nanti teman-teman silahkan lanjutkan. Nah, ini mohon maaf, aku nggak bisa melanjutkan karena sudah terinstall WordPress di tempat aku. Takutnya nanti malah ketimpan dan malah website-nya nggak bisa kalian akses. Cuman ini nanti prosesnya mudah dan gampang. Dan teman-teman, aku sarankan nanti untuk username dan password-nya. Itu mohon disimpan di notepad, kek. Atau mungkin di Google Drive, apapun itu. Supaya nanti kalian nggak mengingat-ingat ketika login-nya. Kalau lupa, tinggal di copy paste. Teman-teman, nanti kalau ada mungkin kesusahan, silahkan itu kalian bisa menghubungi customer service yang ada di bawah sini. Mereka siap membantu 2447. Kayak kapanpun mereka siap gitu loh. Selanjutnya, kalau kalian sudah kelar nginstall WordPress-nya, nah kalian harus melakukan setup WordPress-nya. Terutama buat kalian yang belum pernah melakukan setup, berarti kalian harus mengikuti tutorial-nya sampai WordPress-nya itu siap digunakan. Jangan khawatir, aku sudah memiliki playlist-nya ini. Lengkap banget. Teman-teman, silahkan mulai dari yang paling bawah ini. Tutorial cara membuat website untuk bisnis online dan toko online ini ya. Nanti kalian buka. Di sini videonya panjang sampai 2 jam. Silahkan itu dipraktekkan. Ini sudah ada timestamp-nya di bawah. Teman-teman bisa mengikuti step by step. Ya, beneran ini sampai WordPress nanti kamu siap digunakan. Kalau itu sudah selesai, teman-teman misal ya berpikiran, kalian kepingin bikin WordPress-nya itu otomasi kalau ada orderan masuk ke WhatsApp, udah bayar juga masuk juga ke WhatsApp. Nah, itu kalian lanjut aja ke yang berikutnya ada di sini. Tutorial website bisa dapat orderan otomatis dan notifikasi orderan ke WhatsApp. Teman-teman silahkan ini dibuka. Nah, ini juga cukup lama. 1 jam 22 menit. Di bawahnya juga sama. Ada timestamp-nya. Teman-teman bisa mengikuti. Terutama teman-teman bisa juga mengimplementasikan atau mengikuti untuk cara untuk install payment gateway-nya. Set up star sender. Custom check out field ini ya. Sampai test order selesai. Nah, kalau kalian mengikuti dua itu, insya Allah nanti website kalian bisa fully automated orderan. Dapat orderan itu enak banget ya. Bisa otomatis. Untuk kalian yang sudah beli domain dan hosting melalui link dari Fusik dan menggunakan kedokupan dari aku, kalian ingat ya, Berak mendapatkan template-nya, template elementor-nya itu dari Fusik. Jadi, kalian tinggal copy paste. Kalian nggak perlu melakukan edit-edit seperti yang akan aku contohkan nanti. Nah, untuk menggunakan template-nya, silakan teman-teman download dulu ya. Link download-nya ada di bawah. Silakan isi form-nya. Kalian tinggal sedot. Ingat, harus beli domain dan hosting dari aku dulu. Oke, kalau kalian sudah sedot, masuklah ke WordPress kalian. Masuk ke dashboard-nya, ke domain.com.wpadmin gitu ya. Lalu teman-teman masuk ke bagian bawah, masuk ke bagian template, lalu ke bagian save templates. Kalau sudah sampai ke sini, teman-teman di bagian atas ini, ada tulisan import templates. Kalian klik. Nah, nanti filenya yang .json yang sudah kalian dapatkan itu ya, baik kalian dapatkan melalui pembelian domain dan hosting, atau mungkin kalian belilah. Karena aku berpikiran, kalau nggak beli domain dan hosting, mungkin aku jual lah gitu ya. Kalau mungkin kalian beli di aku, silakan kalian taruh di sini. Caranya choose file, bisa dicari gitu ya. Atau kalian drop di sini. Terus nanti teman-teman klik import now. Nah, kalau sudah kayak gitu, nanti template-nya akan muncul di sini. Nah, ini aku sudah ya. Namanya adalah agency form. Nah, template ini nanti yang akan kita gunakan untuk bikin page-nya. Nah, bikin page-nya mudah banget. Oke, kalau sudah di-upload, kita akan masuk ke bagian page, lalu all pages. Lalu kita klik add new. Di bagian add new ini, silakan kasih nama juga. Misalnya nih, agensi TMP. TMP itu misalnya template itu membedakan aja ya. Lalu ini bagian template-nya, kalian klik yang Elementor full width, lalu klik publish dulu. Nah, setelah klik publish, page-nya sudah ada, baru nih kita edit with Elementor. Nah, di edit bagian Elementor ini, kalau teman-teman yang manual kan mengikuti videoku yang panjang, itu nanti ada di berikutnya. Teman-teman, kalau yang pakai template, ini klik aja di sini, bukan yang tambahin, tapi klik di sini, klik, ya kan? Nah, dia akan muncul template-template yang ada. Nah, jangan taruh di sini, tapi pilih yang My Template. Namanya apa tadi? Agency form, ya kan? Kalian insert aja. Apply. Ya, langsung jadi, tanpa ribet. Ribet sampai ke bawah. Ya, bahkan, sepaket sama copywriting-nya. Enak banget, coy. Ya, ini untuk kalian yang membeli domain dan hosting melalui link aku, atau kalian beli, ya. Harganya terjangkau, teman-teman, ya. Kalau sudah kayak gini, tinggal di-update. Kalau sudah, tinggal preview change. Coba kita lihat kayak gimana. Ya, mantap. Sudah jadi. Oke, mantap, ya. Ini kalau kita, saya mau bekerja sama, di-klik. Oh, sebentar. Ini ada yang perlu ditambahkan, ya. Jadi, ini bagian yang sini. Ini coba kita ganti dulu. CSS ID ini, katakanlah daftar, gitu ya, teman-teman. Nah, ini nanti yang ada tombol-tombolnya ini, kita klik daftar. Oh, sudah. Nah, sip. Mantap. Ini belum ada, guys. Sebentar, ya. Wait. Oke, update. Coba kita preview sekali lagi. Mantap. Sudah bisa. Ya, teman-teman, yang kalian beli di-demon dan nostring itu enak banget kayak gini. Ya, tinggal copy paste aja. Simple. Selesai. Nah, buat kalian yang mau mengikuti tutorialnya, yang mau jelimet-jelimet, ya. Silahkan sediakan kopi atau minuman apapun itu, ya. Kita akan langsung mulai. Habis ini. Langkah selanjutnya, setelah kalian set up WordPress kalian, teman-teman, langsung aja kembali lagi, ya. Masuk ke domain kalian, ya. Masuk ke dashboard kalian, ya. Jadi, domain.com.wpadmin. Nah, kalau tempat fuzik, ya. Thefuzik.com.wpadmin. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Kalau sudah, nah, kali ini kita mau menambahkan satu plugin tambahan yang nanti akan digunakan untuk di halaman landing page untuk agensi iklannya itu tadi, ya. Teman-teman, masuk aja ke bagian bawah, bagian plugin ini. Lalu, klik add new plugin. Lalu, teman-teman, search plugin. Ketik aja timeline widget for Elementor. Ya, teman-teman, nanti kalian pilih yang sebelah kiri ini, ya. Timeline widget for Elementor ini. Lalu, nanti di-install, lalu di-aktifkan, ya. Kalau nggak ada ini, nanti akan kesusahan, ya, mengikuti. Dan juga, teman-teman, teman-teman, itu aku sarankan juga sudah memiliki Elementor Pro. Ya, supaya nanti, ya, bisa mengikuti ini. Kalau sudah install tadi semua, teman-teman, silahkan masuk aja ke bagian page-nya, lalu bagian all pages. Nah, di sini, teman-teman, nanti bisa langsung klik add new. Oke, di add new ini, teman-teman, silahkan bisa kasih namanya apapun. Misal, LP, katakanlah, lead agency. Misal, seperti itu. Bebas ya, ini yang nyamperin otakku itu. Oke, ini untuk bagian template-nya, sebelah kanan ini, teman-teman, pilih Elementor Full Width. Oke, karena kita mau ada header sama footernya. Kalau sudah seperti ini, silahkan diklik publish. Ya, ini udah jadi gampang banget kan? Nggak bohong. Masih ada langkah berikutnya. Langkah berikutnya, kita langsung aja klik edit with Elementor. All right, teman-teman, ini kita sudah masuk di halaman yang akan kita edit, yang nantinya akan berubah, kalau udah selesai ya, menjadi landing page untuk agensi iklan tersebut. Pertama, kita tambahkan dulu di sini. Ya, ini kalian klik tambah di sini. Lalu klik yang satu ini aja. Ya, karena kebutuhannya kalau ini itu. Lalu ini, kita klik di sini. Oke, lalu untuk height-nya atau tingginya, kita ubah menjadi min height. Oke, nah ini coba kita reka-reka aja berapa gitu. Nah, katakanlah, segini cukup ya. Nah, kita kepingin di bagian seksion pertama ini, kita kepingin atasnya ini nanti ada background gambar. Nah, gambar kemarin aku terakhir meetup ya. Nah, cara menambahkan gambar di background-nya, teman-teman pastikan klik yang ini, lalu klik style, lalu di background, background type, klik ini ya, klasik. Lalu tambahkan gambar. Nah, kemarin aku sudah ada nih ya, gambar kita meetup. Lalu insert media. Oke, ya, mohon maaf agak burik. Dan ini sepertinya mereka belum mandi nih. Oke, kalau sudah, nah ini bagian image size-nya itu full. Position-nya kita ubah menjadi center. Lalu untuk attachment-nya masih default. Ini no repeat. Lalu untuk display size-nya, kita buat menjadi cover. Ini mohon maaf kalau mungkin size atau resolusi monitor-nya agak aneh, karena ini tak bikin lebih kecil, supaya nanti gak terlalu kecil ya, kalian melihatnya. Oke, kalau sudah, nah ini kan kalau gambar kayak gini, kita timpa dengan tulisan, itu nanti akan menjadi susah dipaca. Nah, kita mau menimpa gambarnya ini lagi dengan semacam kayak gradient gitu. Nah, caranya gimana? Ini di baga, di, sorry, nah di bawahnya ini ada background overlay, di klik, lalu kita klik yang gradient. Nah, ya, ini kita pilih yang pertama ini, itu warna hitam. Kalau kalian memilih warnanya di sini, ya, nah ini bisa dipilih kayak gini. Cuman karena aku sudah punya di sini, aku pilih aja yang di sini. Sudah aku save ini ya. Terus ini untuk warna yang keduanya, kita mau warna merah, merahnya fosik, brandingnya fosik, di klik, iya, sudah jadi cakep. Lalu ini bisa, pilih teman-teman, mau bikin linear, atau mungkin radial. Radial itu seperti ini ya. Kita mau kali ini yang linear aja. Oke, sudah jadi seperti ini. Lalu kita masukkan tulisan copy ratingnya. Nah, ini aku sudah ada di sini. Ini teman-teman bisa menggunakan ini, atau sesuaikan dengan kebutuhan aja. Nah, teman-teman, teman-teman, nanti masukkan di heading ini ya, ke bagian sini. Cing, iya, lalu aku copy-paste copy rating yang sudah aku bikin ya, jadi supaya nggak kelamaan. Nah, ini kita bikin center, tentu warnanya kita rubah. Ini warnanya kita jadikan putih, lalu untuk fontnya, aku rubah menjadi monster. Oke, ini kita mau rubah menjadi size-nya 55. Nah, kayak gini ya, supaya kelihatan gede gitu ya. Bawahnya, tulisan yang gede ini, ada tulisan lagi ya, sub-headline, kalau orang ngomong itu, kita pilih text editor, yang bawahnya ini. Oke, cakep. Ini juga sudah ada, tinggal aku copy-paste aja, teman-teman. Kalau teman-teman belum ada, berarti teman-teman silahkan ditulis ya. Ditulis di mana? Ditulis di sebelah kiri sini. Oke. Nah, oke, gak kelihatan ya. Ini kita bikin center dulu, lalu ini warnanya kita bikin sama juga putih. Nah, cuma kita lihat, disini itu tampilannya kurang rapi, ya, kita akan lebih merampingkan ini. Caranya gimana? Caranya adalah, teman-teman klik aja, text-nya tadi, ya, disini ada tombol kayak ballpoint kayak gini ya. Nah, ini teman-teman masuk ke bagian advance, lalu ini padding-nya kalian, value-stogethernya kalian klik dulu, nah, ya, jadi udah kepisah semua. Lalu, right-nya, kalian klik 70, disampingnya juga 70. Nah, sebenarnya teman-teman bisa sih, mau custom berapa angkanya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Cuma di aku kali ini adalah 70 angkanya. Nah, ini sudah. Jadi, bagian headline sama subheadline-nya, kalau kita mau memberikan di bawahnya adalah, call to action. Oke, call to action tadi, klik button ya, lalu di-offer aja disini, lalu kita mau taruh di bagian center. Oke, setelah itu kita kasih copywriting juga, yaitu adalah, saya mau kerja sama. Saya mau kerja sama. Nah, kayak gini. Coba kasih kita tanda pentung. Oke, mantep ya. Jangan lupa juga, dikasih warna. Red music. Oke, sip, mantep. Untuk font-nya juga diganti, monster. Oke, ini kita jangan pilih yang, builder aja gak apa-apa ya. Kayak gini, ini katakanlah 15 size-nya. Oke, sip. Ini yang tadi, coba ini kita rubah menjadi, oh, ini normal aja teman-teman. Lalu, oh, ini tadi font-nya belum kita rubah, malah ya, ini monsterat juga. ini normal, teman-teman. Oke, sip. Ini 16 aja. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau udah sudah jadi seperti ini, kita masih mau nambahin di bawahnya. Itu, kita mau nambahin intersection di bawahnya. Nah, seperti ini. Oke. Ini kalian gak perlu mencontoh secara persis ya, mau dimodifikasi boleh. Ini kita mau kasih di sampingnya ini, itu adalah text. Kita mau kasih text. Tidak semua yang apply kita pilih. Nah, misalnya seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa warnanya diganti. Lalu, typography-nya monsterat juga. Samping, ini 13 aja, karena kita gak mau gede-gede itu. Lalu ini samping kanan, seperti ini. Oke. Lalu yang berikutnya, kita mau kasih tanda bintang. Tanda bintang ini ya, star rating review, lalu kalian hover ke sebelah sini. Sip. Nah, cuman teman-teman, ini aku tidak menyarankan kalian itu berbohong ya, untuk bagian star ratingnya. Ini. Ini katalah 0-5, lalu untuk ratingnya katalah 4,5. Ya, ini aku mengarang, tapi kalian jangan mengarang. itu berbohong. Title-nya adalah, 4,5 bintang dari 156 klien. Oke, misalnya seperti ini. Style-nya jangan lupa, kita ganti, ini font putih, dan juga font-nya. Jangan bold, tapi normal aja. Sip. Lalu untuk ukuran font-nya, 15. Oh, sorry, 13 tadi ya, kita bikinnya. Oke, sip. Oke, bagian atasnya, ini untuk tampilan desktop-nya udah jadi. Nah, cukup lama ya, tadi. Coba teman-teman, kalian ganti dulu bagian bawah, responsive mode di bawah ini, kalian ganti menjadi tablet. Oke, kalau kalian rasa bagian tablet ini sudah lumayan oke, ya nggak apa-apa. Tapi kalau, mungkin tulisannya terlalu gede, coba kita rubah menjadi 3,5 aja, seperti ini. Lalu ini tetap ya, ini katakanlah 15 aja. Nah, misal seperti ini. Oke, oke, ini tampilan tablet oke, coba mobile. Biasanya mobile agak hancur. Nah, ya kan? Coba ini kita ganti menjadi 25. Ini kita ganti menjadi 15. Oke, ini kenapa hancur seperti ini? Karena padding-nya. Ya, jadi teman-teman klik yang ini, lalu di bagian advance-nya, ini dihilangin aja. Nah, oke, udah jadi lebih rapi. Kalau teman-teman mau bikin rapi lagi, sebenarnya bisa. Ini coba kalian klik yang disini tadi, di bagian untuk yang atasnya tadi, headline-nya. Lalu konten, ini di sebelah kiri aja. Ya, ini juga sebelah kiri. Ya, ini kan tampilannya lebih rapi ya, daripada yang center tadi. Tapi kalau mau dibuat center, ya nggak apa-apa ya. Itu sebenarnya preferensi aja sih. Nah, misal seperti ini. Oke, kalau sudah, oh ini juga kita bikin center ya, untuk tampilan di mobile-nya. Coba tablet-nya tadi. Oke, ini. Oke, ya, bagian atas sudah kelar. Sekarang kita akan lanjut ke bagian yang berikutnya, section yang kedua. Untuk bikin section yang kedua, sama, kita pilih yang ini. Ya, tapi ini sebentar, aku lupa-lupa ingat. Bawahnya itu apa ya? Aku nyontek dulu. Oke, bawah. Nah, di bawahnya ini kita mau bikin dua section. Kalian pilihlah yang ini, dua section. Klik. Oke, sama seperti tadi, teman-teman klik dulu yang ini. Lalu untuk di bagian height-nya, kalian kliklah min height. Oke, kalian geserlah. Itu, mungkin 700 dulu ya. Bentar coba kita lihat, seberapa ship. Oke, sudah 700. Coba aku lihat contekannya dulu, apakah ini angkanya sama. Oke, sama ternyata. Oke, kita di bawahnya ini, kita mau bikin kayak, semacam, bukan testimoni. Agensi kalian ini sudah, berkiprah, berapa tahun, dan industri apa aja, yang sudah kalian garap. Oke, kita mulai. di bagian paling atas, kita mau bikin semacam kayak, tombol, tapi bukan kita fungsikan sebagai tombol. Nah, ini kita kasih, nama, eh nama, kita tulis misalnya sejak, 2019. Ya, ini fuzik sih. Kalian silahkan disesuaikan. Untuk link-nya, dibiarkan kosong aja. Lalu style, kalian ganti, ini ya, warnanya ini, menjadi silahkan. Ini warna branding kalian. Kalau aku merah ini, dan juga jangan lupa, teman-teman, font-nya sesuaikan dengan brand kalian. Ini normal aja. Eh, nggak ring, ini bold aja, tapi ukurannya ketengah lah, 13. Sip. Oke, lalu di bawahnya, kita mau tulisan, copy rating. Nah, kalau teman-teman malas kayak aku, caranya itu, supaya nggak mengulang, kan udah bikinnya di atas. Tinggal di copy aja. Ini cara malas aku. Jadi di copy itu, ini klik kanan, lalu di copy. Sip. Turun ke bawah. Lalu masukkan ke bawah yang ini tadi. Ya, kok putih ya? Kosong. Ya, ini style diganti, warnanya menjadi hitam. Sip. Nah, tinggal copy ratingnya aja disesuaikan. Nah, ini aku sudah ada. Contohnya, aku tinggal copy paste aja. Oke, ini tentu, tulisannya yang kita kecilin. Kalau 55 kebesaran ya. Nah, katakanlah 25, seperti ini. Lalu teman-teman, kita alignmentnya geser menjadi left. Oke, mantep. Bawahnya, ini kita mau adakan juga section ya. Ini sectionnya disini aja. Kita bikin baru, karena tadi, nanti kalau yang ini harus di edit ya. Oke, seperti ini. Nah, ini aku juga sudah ada. Aku tinggal copy paste aja. Oke, teman-teman, style-nya diganti. Warna hitam. Typography-nya juga monster. ini jangan yang bold, tapi yang normal aja. Size-nya ini 16. Oke, sip. Lalu di bagian sampingnya ini, kita mau ngasih, kayak industri-industri apa aja. Kita mau melihat ke mereka ini loh. Kita sudah pernah mengandalkan, industri-industri ini, supaya mereka itu gak ragu. Begitu. Nah, untuk industri ini, menampilkannya, caranya, kita akan menggunakan icon. Ketika jadi search widget ini, icon. Nah, ini ya. Icon yang mana? Kita mau pakai yang icon yang, sebentar, ini aku lupa ya. Coba lihat contekannya dulu. Oke, kita mau pakai yang icon list. Berarti di sebelah kiri, ada icon list ini. Teman-teman bisa geser aja ke sini. Dia tinggal di drop. Oke, sip. Lalu kalian jangan pilih yang ini, tapi pilih yang ini. Sip, kayak gini. Ini di delete aja yang lain, kita mulai dari satu. Misalnya, kita mau bikin yang pertama adalah fashion. Nah, ini mungkin agak lama ya, jadi nanti, kalau udah jadi satu baris, aku akan percepat, sampai selesai untuk pembuatan icon-nya ini. Pertama, fashion. Teman-teman nanti klik aja icon library di sini. Diklik. Kita mau ketik fashion. Nah, ini soalnya nyarinya ini tuh baju. Gak mungkin ketemu ya. Baju. Nah, t-shirt ini ya. Fashion. Sip. Oke, lalu, nah ini teman-teman, kalau udah kepilih icon-nya juga, silahkan stylenya. Ini icon-nya, warnanya diganti sesuai dengan branding kalian. Ini aku udah simpan. Lalu, ini text-nya juga diganti, silahkan. Katakanlah text-nya itu warnanya hitam. Juga, typography-nya diganti monster, sesuai dengan kebutuhan, dan branding kalian, nah, seperti ini. Ini 15 aja. Oke, kalau sudah seperti ini, balik ke kontennya. Nah, teman-teman, silahkan disesuaikan berapa kalian itu memiliki industri yang sudah kalian kerjakan, tinggal kalian duplikasi aja. Caranya duplikasi, kayak gini. Misalnya, selanjutnya adalah food and beverage. Food and beverage. Soal seperti ini. Sama juga dipilih, ya. Nah, ini karena prosesnya sama, repetitif. Ini aku cepetin aja, nanti kita akan ketemu sampai list-nya ini selesai. Oke, ini udah selesai untuk industri-industri yang sudah dikerjakan. Coba kita lihat dulu, ini kan desktop, kita ganti seperti biasa, menjadi, klik disini ya teman-teman, seperti biasa, disini, lalu kita ganti tablet, ya. Ini, oh, sebentar, ya. Kita rubah dulu, sebentar, ini diklik disini, ting, ya. Lalu vertical align-nya, kita rubah menjadi middle. Nah, jadi supaya sinker, gitu ya. Mohon maaf nih, aku agak OCD ternyata. Oke, kita ganti dulu bagian tablet, ya, ini kayak gini, oke. Oh, ini ya, ini kalau mau dikecilin, ini tadi 35 ya. Nah, ini jadi 25. aja. Ini, kita rubah 15. Oke, sip. Kita rubah mobile. Oke, nah ini dibuat, alignment-nya kiri aja, seperti ini. Lalu, coba kita lihat, ini 25, 20 gimana? Oke, 20 aja ya, lebih bagus 20. Lalu, ini kita rubah menjadi 15. Oke, sudah benar. Oke, seperti ini, bagian sini udah kelar ya. Sip, bagian ini udah kelar, kita akan lanjut ke section yang ketiga. Untuk next section-nya, atau section yang ketiga, teman-teman klik tambah di sini. Nah, kita mau tetap sama lagi, pilih section yang ini, nanti tambah section di dalamnya, kita akan buat di situ. Klik aja di sini. Oke, sama seperti tadi, di klik di sini, edit section, lalu di bagian height-nya, kalian pilih minimum height, lalu dirubah menjadi 900. Mungkin ini gak harus sama ya, ini preferensi aja. Oke, kalau sudah, dibalikin ke sini, kita mau ngasih semacam copywriting di atasnya. Karena aku mas, kali ini kita akan copy paste aja lagi ini, lalu kita taruh ke sini. Ting, ya, oke, ini kita bikin center, cuman copywritingnya kita rubah. Kita akan rubah copywritingnya, ini aku sudah ada, tinggal copy di sini. Ya, empat lainnya the best, the best ya, ini copywritingnya agak gaul gitu, untuk kebetulan berkembang brand. Ini coba kita font-nya besarin, ini berapa ya. Kita rubah font-nya, besarnya menjadi 55. Oke, mantap. Oke, bawahnya juga kita mau tambahin, ini kita karena males, mau ngejar cepat ya, copy aja, lalu taruh di bawahnya di sini. Oke, chip mantap. Sama juga kita bikin center, copywritingnya kita copy paste, yang sudah aku bikin. Chip mantap ya, empat lainan the best, untuk kebetulan berkembang brand. Untuk mengimplementasikan, bahasa dan strategi, yang impactful, kami berikan layanan berikut. Wih, cakep. Oke, layannya apa nih? Layanannya ada empat, dan untuk menyampaikan empat ini, kita akan bikin semacam kayak kolom-kolom. Ini harus diperhatikan, ini cukup complicated, terutama buat kalian yang belum pernah bikin pakai Elementor ya. Teman-teman, di sebelah kiri ini, kalian pilih, yang namanya adalah, inner section. Ya, gambarnya seperti ini, inner section. Diklik, lalu hoverlah ke bawah. Oke, ada dua kolom. Nanti kita akan duplicate. Tapi kita mulai dulu yang dari sini. Oke, nah, di sini teman-teman, kita mau pilih, ya, mau ngisi itu pakai icon. Tapi bukan icon list seperti tadi, kita milih icon box. Oke, hoverlah ke sini. Cing, ya, tempelannya memang agak menjijikan ya, tapi tidak apa-apa, itu nanti akan kita ubah. Nah, icon library, silahkan dibilih, sesuaikan. Cuma kita mulai dulu dari title and description aja. Ini adalah yang pertama, ads management. Ads management. Sip. Lalu, copywritingnya apa, ya, ini aku sudah ada ya. Kalau teman-teman, nanti silahkan ditulis secara manual sendiri ya. Oke, ads management, terus, ini aku copy paste ke sini. Nah, mantap. Gambarnya telur, tentu, gambarnya tentu diganti ya. Ini klik aja, icon library. Sip. Nah, sudah ada di sini. Silahkan dicari aja, yang sesuai. Ini karena aku sudah ada, ini aku mau, aku agak cepetin ya, aku copy paste. Coba teman-teman silahkan pilih di sini ya. Ini untuk satu ini aja, tak contohin lah ya. Kita cari ya, ads management. Nah, misalnya inilah ya. Kita ngarang aja. Misalnya ini, ads management. Lalu stylenya, ini silahkan diganti, primary colornya. Ini warna merah, fisik. Dan untuk konten, ini tetap center aja. Lalu untuk title-nya, diganti warnanya hitam ya. Nah, seperti ini. Typography-nya, ini diganti warnanya, ini sorry, monster. Dan juga ini, oh ini tetap, ini 15 aja. Eh, 16 ya. Atau 20 aja itu yang sini, ads management. Seperti ini. Oke, terus description-nya diganti warnanya hitam. Typography-nya sama, monster. Kalau mau ganti typography, selain di sana, bisa di sini ya, dipilih. Oke. Ini 15, lalu ini normal. Nah, udah jadi seperti ini. Nah, udah jadi seperti ini, supaya nanti kita gak mengulangi, setting-setting ke kolom-kolom yang berikutnya, aku ada semacam kayak, trik shortcut gitu. Oke, ini di setting dulu aja, kolom-nya yang di sini. Kalian kliklah, ada semacam kayak kotakan di sini ya. Diklik. Kita mau bikin kayak semacam box, tapi ujungnya ada agak lingkaran gitu. Nah, ini kalian masuk ke bagian sini, di klik tadi ya. Lalu masuk ke style. Nah, di sini teman-teman, kliklah border, lalu box shadow-nya ini kalian klik. Nah, udah mulai kelihatan ya, box shadow-nya ya. Ini blur-nya, kalian ganti angka 1. Oke, kalau sudah, balikin ke sini. Nah, border radius-nya, ini yang bikin box-nya gak boxy, ini kalian ketik aja 10. Nah, udah mulai kelihatan ya. Ini kalau nanti kita display akan kelihatan. Oke, dan kita lihat, ini sepertinya terlalu mepet, kalau misalnya mau agak di lebih renggangin, ini klik aja advance di sini. Lalu untuk padding-nya, coba kalian ketik ke tengah 10. Atau 15. Ya, ini 10 aja lah ya, 10. Oke, terus jangan lupa teman-teman, ini nanti, di jarak kanan-kirinya, mau kita kasih jarak. Itu, kita ini, ya, margin-nya, kita klik, lalu kiri kanannya, kita kasih lah, jarak 5 aja. Oke, sip. Nah, yang sebelah kanan ini, kita delete. Bukan berarti gak butuh ya, coba ikutin aja. Oke, terus ini, kita duplicate. Nah, jadinya rapi. Oke, untuk kolom yang di bawahnya, itu teman-teman ini, ya, kolomnya yang ini, kalian kliklah yang datang, titik-titik ini, lalu klik kanan, do duplicate. Oke, nah ini aku mau karena repetitif juga, nanti akan aku cepetin, cuman ini di bagian kolom ini, kalian kasihlah jarak. Oke, advance. Margin-nya ini, atasnya ya, ini kalian kasih 5. Ini juga 5, supaya ada jaraknya. Oke, berikutnya, aku akan repetitif lagi, ini aku akan copy-paste. Oke, ini untuk tampilan desktopnya, udah jadi, dan ini aku mau, sekedar mereview ulang, jadi di bagian sini, kita mau ngasih tau, pelayanannya apa aja, pertama, The Edge Management, Landing Page atau Website, Social Media Management, dan Weekly Report. Ini kalau teman-teman, mau menggunakan copywriting ini, silahkan di copy, cuman aku gak menyenangkan ya, agak kreatif sedikit lah teman-teman ya. Nah ini tampilan desktopnya udah jadi, coba kita lihat tampilan tabletnya. Oke, tablet seperti ini, cukup ya, lalu tampilan mobilnya seperti ini, oke, sudah cukup, aku rasa ini gak ada yang perlu diatur. Oh, ini coba dibuat jadi center aja. Oke, chip mantap. Oke, kalau sudah jadi, ini section yang berapa tadi? Satu, dua, ini ketiga. Kita akan lanjutin ke section yang keempat. Kalau udah haus, coba disuruput copy-nya. Section yang berikutnya, ini ada berapa kolom ya? Coba aku nyontek dulu di bawah, teman-teman. Oh, ada dua kolom. Oke. Nah, teman-teman silahkan klik tambah di sini. Nah, kali ini yang dua ini. Chip. Nah, seperti tadi, klik di sini, lalu kita mau height-nya, minimum height, lalu kita ubah menjadi, ya, 700 aja sekarang. Oke, karena lagi-lagi kita males, kita mau copy-paste tulisan yang ada di sini. Ini kita copy aja, lalu kita taruh di sini. Oke, ini copy rating-nya adalah, ya, ini syarat untuk melamar kami, ya, jadi agensi yang bagus itu memang gak sembarangan menerima klien. Jadi, agensi yang bagus, itu dia punya semacam kayak filter syarat-syarat, agar value-nya sesuai. Karena kalau orang berpartner, tapi value-nya gak susah, itu ngomong aja nanti jadi susah. Nah, ini penting. Oke, ini tadi kita balik ke sini. Ini kita live aja. Ini ukurannya sepertinya terlalu besar. Coba tak lihat contekanku. Ini harusnya ukurannya berapa? Oke, 55. Sudah benar ternyata ini ya. Oke, 55. Terus, teman-teman ada yang kelupaan. Kita di bagian atasnya ini, mau kita tambahin kayak semacam tombol merah lagi. Itu kita gak perlu bikin lagi, karena tadi sudah ada. Nah, ini teman-teman, ini kita copy saja. Klik di sini, lalu copy. Taruh aja di bagian sini. Pisting. Nah, ini kita naikin aja ke atas. Mantap. Ini kita tulis, tidak semua, tidak semua diterima. Cip, mantap. Oke, terus di bawahnya kita mau ada kayak semacam tulisan yang lebih meng-emphasis ya. Apa sih maksud kita? Nah, kita pilih aja yang ini. Kita copy paste. Karena ini kita adalah elementor builder yang males mengejar kecepatan. Oke, kita copy lagi ke sini. Paste. Mantap. Tinggal diganti copy ratingnya aja. Aku sudah ada juga. Seperti ini. Cing. Nah, mantap. Oke, jangan lupa digeser kiri ya. elementnya supaya tampilannya rapi. Nah, di samping kanannya ini kita bikin mau bikin semacam kayak syarat-syaratnya nanti apa aja yang diinginkan oleh kita. Untuk syarat-syaratnya itu sama lagi kita pakai icon list. Nah, ketik aja icon, nanti di sini akan muncul icon list. Lalu hover aja ke sini. Oke, kita dilihat dulu yang lain. Nah, ini kita pilih icon library-nya yang cek 2. Sebenarnya mau cek 1 juga boleh sih bebas ya. Nggak ada yang salah. Oke, ini aku sudah ada beberapa. Teman-teman, sekali lagi jangan di copy paste. Teman-teman, sesuaikan aja ya. Oke, yang pertama nih, misal, bisnis Anda memiliki omset minimal Rp 30 juta berbulan. Nah, ini penting agar kalian itu tidak kerjasama sama bisnis owner atau bisnis yang masih imbas-imbis. Itu nanti keuangannya mereka masih tipis. Mohon maaf, bukan berarti kita mengajak mereka, memandangkan mereka, cuman bisnis is all about making profit ya. Jadi kita realisis saja. Oke, nah ini supaya teman-teman nanti mereka yang melihat itu lebih aware. Nah, kita mau, stylenya kita ubah dulu. Ini icon ya, masuk ke style. Icon-nya ini color-nya, warnanya kita ubah jadi merah, atau warna sesuai dengan branding kalian. Ini size-nya 15. Oke, lalu text-nya kita ubah juga, warnanya menjadi hitam. Lalu, ini kalau mau yang lain disini ya, warnanya. Lalu untuk typography-nya, monster red, seperti biasa, kalau kalian font-nya beda, disini juga bisa. Terus, ini, file size-nya itu 15 aja, tapi jangan bold ini ya, normal. Nah, seperti tadi aku ngomong ya, supaya mereka tuh bacanya gak kelewatan disini, misalnya kalian mau nge-bold, bagian omset, minimal 30 juta per bulan. Itu ada caranya, kalian balik kesini, nah ini, sebelum omset ini, kalian ketiklah ini ya, itu ya, gak tau namanya apa itu, seperti ini, B, terus B turun tutup, gitu, terus di belakangnya ini, kurang buka lagi yang lancip itu, terus slash kayak gini, ketik B lagi. Nah, nanti dia akan menjadi bold, seperti itu. Nah, karena setelah-setelahnya ini juga mirip-mirip, kayak gitu, itu silahkan kalian bisa copy-paste kayak gini, ya, ini di-duplicate kayak gini, lalu kalian ketiklah ya, syarat-syaratnya yang lain, gitu. Nah, ini yang mau aku cepetin aja, karena ini repetitif. Ya, ini udah jadi, karena ini repetitif ya, kalau di aku, syarat-syaratnya, misalnya, contoh adalah, setelahnya adalah, memiliki akun Instagram aktif, karena penting untuk mendongkrak brandingnya, dan aktivitas ngiklannya tadi, dan juga, memiliki, dan mempunyai akses ke tim pembuatan konten, karena kalau disuruh rombak konten iklan, tapi ternyata dia yang gak punya tim kan berapi. Terus yang berikut adalah, bersedia minimal kontrak 6 bulan. misal seperti itu. Nah, ini kan tampilannya kurang rapi ya, coba ini kita klik di sini, ting, nah, terus vertical line-nya, kita klik di bagian yang middle. Oke, udah cakep. Nah, coba seperti biasa, klik di bagian sini ya, desktop sudah oke, lalu tablet, mantap, terus mobile, oke, nah, coba ini kita mau kita rapikan lagi ya, untuk yang mobile ini terlalu besar sepertinya, ini 12 aja, seperti ini, nah, ini, untuk mobile, coba 25, oh, 35 ya, nah, gitu, terus, samping kiri, misalnya seperti ini, nah, mantap, lalu kita balik lagi ke sini, nah, ini section yang keberapa tadi ini ya, udah lupa aku, 1, 2, 3, 4, oke, section yang keempat ini udah kelar, kita akan berlanjut ke section yang berikutnya, section yang berikutnya ini, nah, inilah tadi kenapa aku nyalain kalian menginstall suatu plugin baru lagi ya, nah, ini, kalian klik aja di sini sama, tapi kali ini kalian pilih yang satu kolom saja, klik, oke, mirip kayak tadi, kita ulangnya lagi, heightnya itu minimum height, lalu ini jadi 800 saja misal, oke, nah, kali ini kita gak akan copy paste, sekarang kita akan bikin baru, nah, teman-teman, tadi di sebelah kiri, teman-teman carilah widget yang sudah kalian install, namanya adalah, timeline widgets, ya, story timeline, ini gratis, yang sudah aku installkan tadi, kalian bisa install dan activate pluginnya, dia over lah ke sini, buh, ini kenapa malah ada Jeff Bezos ya, enggak, ini contoh template-nya aja ya, nah, teman-teman untuk setting ini, dan kebutuhan kali ini, kita gak kepengen timeline-nya itu memanjang ke bawah, tapi kita kepengen horizontal, nah, ini coba kita delete aja dulu, supaya gak kebanyakan, lalu kita klik di sini, nah, ini gambarnya kita hilangin aja, karena kita gak butuh gambar, ini juga kita gak butuh ya, copywriting yang, bertele-tele ini, gak butuh, dihilangin, nah, kita cuma butuh bagian yang atasnya ini, sama dibikin horizontal, nah, caranya bikin horizontal seperti gimana, style sepertinya, sebentar ya, aku mencoba mengingat-ingat, oh, layout setting, nah, di bagian layout ini, kalian pilih yang horizontal, oke, mantep, ini bikin yang, nah, seperti ini aja gak apa-apa, oke, terus, slide to show-nya, karena ini ada 4 step di aku, ini aku mau klik aja, slide to show-nya, sorry, slide to show-nya itu ada 4, sekali lagi, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, oke, nah, sekarang kita baru bikin, slide-nya itu apa aja, atau langkah-langkahnya itu apa aja, yang pertama, misal, aku udah ada contohnya, misal, yang pertama adalah, lengkapi, form, lalu, daftar, nah, misal seperti itu, lalu bagian atas ini, jangan tanggal ya, tapi adalah, step, pertama, nah, untuk sub-labelnya, kalau kalian gak butuh, bisa dihilangin, nah, karena di aku gak butuh, dihilangin, sip, step 1, terus, karena ini warnanya mengganggu, gak sesuai dengan brand kita, kita kliklah ke layout, lalu di line setting-nya ini, biarin aja sama seperti ini, icon box-nya aja, yang diganti warnanya, icon dot-nya ini, coba diganti kita warnanya, merah, nah ini sesuai dengan brand-nya, text color-nya, diganti warna hitam, oh, sorry, yang ini tetap warnanya putih aja, berikutnya, itu adalah, label date, atau year box, ini coba diganti warnanya hitam, bener gak? oke, bener ya, nah ini, typography-nya diganti sesuai, monster, ini tetap, bold aja gak apa-apa, title atau description-nya, ini diganti warnanya adalah, biru, ini bener gak ya, coba kita lihat, sorry, diganti hitam ya maksudnya, oke, bentar ya, disini, lalu tabography-nya diganti monster, ini, size-nya, 15 aja, seperti ini, lalu, ini bold, oke, nah, ini kalau, icon-nya ini gak sesuai dengan yang kalian harapkan, gantinya dimana? ganti disini, lalu di bagian advance, nah, di ini ya, setelah kita nyari yang circle aja, setelah, oh ya ini aja, memanjang seperti ini ya, insert, nah, seperti ini, nah, nanti untuk yang berikutnya, itu kalian tinggal duplicate, nah, seperti ini ya, ganti step-nya dimana? disini, ini karena step-step berikutnya juga itu, sangat repetitif, dan membosankan, ini, aku cepetin aja, dan aku bahkan akan meng-copy paste, yang sudah ada disini ya, teman-teman, nanti, yang sudah aku contohkan, bisa dilakukan di step-step yang berikutnya, oke, ini sudah jadi step-step-nya, dan aku mau nambahin sedikit di atas, untuk menjelaskan, sebenarnya itu apa sih, yang kita lagi omongin, nah, kita mau ngasih text di atas sini, teman-teman, ya, coba kalau ini kita, agak-agak males ya, taruh text di atasnya sini, ini aku copy paste disini, oke, lalu, ini kita ganti jadi hitam, font-nya diganti, mantap, ini jadi, katakanlah, 35 ya, oke, supaya bagian ini itu lebih menonjol, dan mencuri perhatian mereka, ya, ini kita mau dibikinkan semacam kayak, shadow dan enggak boxy seperti ini, langkah pertama adalah, kita klik bagian sini dulu, lalu ini kita pilih style, lalu, border-nya di klik, nah, kayak yang tadi ya, box shadow-nya, kalian klik, nah, udah muncul ya, ini kalian, jadikan angka, 50, oke, udah mulai kelihatan ya, spread-nya coba kita besarin, oh, kita lebih besar ya, katakanlah spread-nya, ya, 25 aja ya kali ini, 25, oke, sip, nah, cuman kan masih boxy, nah, supaya enggak boxy, border-nya kalian tambahkan aja, angkanya, 15, nah, jadi, kalau mereka sampai ke sini, scroll-scroll-scroll, itu kan, wih, wah ini ternyata langkah-langkahnya nih, nah, seperti ini, oke, seperti biasa, kita lihat dulu tampilannya di berbagai macam device ya, ini klik, responsifnya, desktop udah oke tentunya, coba cari di tablet, ini, ya, kita rasa sudah oke ya, tablet, coba mobile, nah, ini yang diganti aja, ini size-nya katakanlah 25, oke, oke, mantep, oke, jangan lupa ya, kalau teman-teman udah selesai dengan di sesuatu, mungkin kalau teman-teman pakai PC, atau mungkin laptop yang baterainya udah swak, klik update dulu, ya, jangan sampai nanti mati listrik, nggak kesimpankan, nangis, oke, ini step yang, sorry, ini section yang nggak berapa, 4 atau 5, udah kelar, berikutnya itu ada section tambahan yang, ya, sebenarnya sepele, tapi itu menginvasi sesuatu, berikutnya itu satu aja, klik, ya, ini kita, seperti biasa tadi, disini, lalu, height-nya itu adalah minimum height, terus, ini aku mau copy-paste aja, dari yang sudah ada, disini ya, jadi disini itu ada semacam pertama, tak jelasin aja sebelum copy-paste ya, ada text editor, pertama disini, dan juga selanjutnya ada text disini, begitu, ya, ini tak copy-paste aja supaya cepat, intinya itu, nanti teman-teman bisa di custom sesuai dengan yang kalian butuhkan, ini aku copy-paste disini, nah, satu hal lagi, nah apa nih ya, lalu yang berikutnya, satu hal lagi, kita menganggap bisnis klien seperti bisnis sendiri, oleh karena itu, kami sangat selektif dan terbatas, kami ingin tumbuh bersama dengan brand anda, nah gitu ya, jadi, kita ingin mereka itu spesial, jadi jangan semacam kayak agensi Google Gabul yang nyari calen, cari calen lagi, nyari klien sebanyak-banyaknya, tapi kualitasnya belgedes, oke, terus di bawahnya mau kita kasih call to action tombol, untuk tombol seperti tadi ya, kalian klik disini, menu utamanya, lalu kalian pilih button disini, nah, seperti ini, lalu di center aja disini, nah, karena kita udah bikin tadi, yang bagian atas, nah teman-teman, ini loh, ya yang ini, ini teman-teman bisa aja di copy-paste gitu, ini copy-paste gitu, ya, ini bisa, lalu taruh disini ya, aku juga mau seperti itu, nah, mantap, ini kita ilangin aja yang disini, sip, mantap, gitu, oke, nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling susah, yaitu adalah bikin form-nya, sebelum kita lanjut ke section yang berikutnya, aku ngelak guys ya, haus, kita minum dulu, ya, minum juga gelasnya dari Niagara Hoster, oke, mari kita lanjutkan, section yang terakhir, ini yang paling rumit, itu adalah kita mau bikin form-nya, oke, untuk bikin form-nya, teman-teman silahkan klik add disini, untuk kolom-nya, kita cuma butuh satu kolom saja, oke, kayak tadi ya, minimum height, lalu vertical line, oh sorry, di height-nya kita bikin minimum height, ini mungkin kayak 900 ya, oke, sip, nah ini kita gak akan copy-paste, tapi kita mau bikin form langsung, sip, ya, ketik aja form, nanti langsung akan muncul disini, kalian hover lah kesini, oke, sip, ya, oke, form-nya sudah ada disini, nah ini tampilan barebone-nya, atau tampilan basic-nya lah gitu, nah, beberapa hal penting, yang wajib kalian tampilkan, atau wajib diisi oleh mereka, calon-calon klien kalian, itu adalah nama, nama, sorry, nomor whatsapp-nya, email, omset per bulan, kapan mereka butuhnya, dan nama brand bisnis mereka, akun instagram, sama alamat website, ataupun LP-nya, begitu, oke, langsung aja kita bikin ya, pertama teman-teman, di bagian kolomnya ini, ini kita mau bikin, kayak semacam, mengambang, atau gimana, bulah seserah bahasannya, oke, ini kita klik, terus, style, nah ini, background type-nya, kalian, jadikan warnanya putih, oke, terus, jangan lupa juga, border-nya, kalian klik, nah ini, box-nya ya, shadow-nya, ini kalian ketik, satu, oke, blur-nya satu, habis itu, untuk border radius-nya, sama juga, dibikin 15 aja, sip, gitu, nah, supaya kelihatan ini, mengambang gitu, nah ini, bagian section-nya ini, kalian klik, itu, bagian style, background type, kalian, oh, yang ini aja, gradient ya, warna yang pertama, itu adalah, hitam, dan yang kali ini, ini warnanya adalah, putih, nah terus, kita mau, yang radial, nah, seperti ini, hmm, ini coba, yang hitamnya agak digedein ya, yes, kayak gini aja, oke, terus, ini akan kita mulai, custom kolomnya, balik lagi ke kolomnya, disini, oke, yang pertama, sebentar, aku mau lihat contekanku dulu ya guys, oke, nah, supaya gak kaku-kaku amat, tulisannya ini, kita, di bagian konten sini ya, ini text, lalu label-nya, kita ganti, siapa, nama, anda, kalau nanya, ini terus, penting ya, required-nya ini, jadi harus diisi, terus ini sebentar, ini required mark-nya ini ya, ini harus di kalian masukkan, seperti ini, maksudnya di on kan, supaya, ya mereka beneran mengisi, lanjut setelah nama, oh ini, place order-nya dikasih, misal, contoh aja, misal, Mark Juki, misal seperti ini, oke, berikutnya, itu adalah, nomor WhatsApp, ini coba kita ulangin aja, kayak gini ya, oke, oke, berikutnya adalah, ini, ini bukan text, tapi, number, oke, ini adalah, berarti, infokan, nomor, WhatsApp, anda, place order-nya adalah, katakanlah, 08, blablabla, blablabla, nah, misal seperti ini, oke, ini, sudah sip, mantap, ini kita duplicate aja lagi, lalu, ini, yang berikutnya adalah, email, ini berarti email, diganti email, lalu disini, email aja, seperti ini, nah, misal contoh, I'm the physique, ya, ini email website saya ya, yang misal seperti ini, kalian silahkan kasih contohnya, setelah email, habis itu, nah, ini ya, berikutnya adalah, ini bukan tipenya, sorry, bukan email, tapi kita ke radio, gak tau kenapa juga, namanya radio, oke, di bagian radio ini, kalian kasih labelnya, namanya adalah, omset, per bulan, bisnis, ya, ini yang, ngefilter, calon-calon kalian, nah, optionnya, yang pertama adalah, karena tadi minimal 30 juta ya, 30 juta, tinggal spasi aja, lalu 30 juta, sampai, 60 juta, lalu yang berikutnya adalah, 60 juta, sampai dengan, 120 juta, lalu yang berikutnya, adalah, 120 juta, ke atas, nah, mungkin ini sudah, kasta-kasta yang, sudah mau melambaui UMKM, oke, berikutnya, masih sama juga radio, ini kita duplicate aja, bedanya di dalamnya, ini kita ganti, sorry, ini bukan omset per bulan, tapi, kapan, anda, butuh, nah ini aku dapat insight ini, dari salah satu klien aku ya, kapan anda butuh, gitu, yang pertama adalah, sekarang, satu bulan dari sekarang, satu bulan dari sekarang, satu bulan dari sekarang, tiga bulan, tiga bulan dari sekarang, lalu yang berikutnya adalah, belum tahu, ya, supaya ini kalian ngerti nih, klien-klien ini, kalian yang hot, atau yang cuman, anget-anget, ayam gitu ya, atau yang cuman, kipo-kipo doang, oke, berikutnya adalah, nama brand, oke kita item aja, ini text ya, ini labelnya adalah, nama brand, ini required ya pastinya, nah ini misal, namanya adalah, Fusik, misal seperti itu, berikutnya adalah, akun Instagram, ya ini, text juga, lalu labelnya adalah, akun, Instagram, bisnis, nah takutnya kenapa, bentar, takutnya kenapa, sorry-sori, maksudnya, kalau kita gak ngasih, bisnis anda, cuman sekedar akun Instagram, nanti malah dia ngasihnya, Instagramnya dia, itu kan berhubungan, oke, place ordernya, misal contoh ya, at Fusik, misal seperti itu, ini Instagramnya Fusik, berikutnya, itu adalah, sebentar aku cek, contekan, oke, nah yang terakhir, di bagian kolom ini, itu, bisa kita duplikit aja ini, itu adalah, alamat, website ini, text, ada gak sih, URL, oh, ada URL ternyata, misal URL, ini adalah, alamat, alamat, website, atau, LP, misal seperti ini, misal, misal contoh, place ordernya, misal, thefusik, thefusik.com, nah, misal seperti ini, oke, nah, ini udah, ya, untuk kolom-kolomnya, terus, bagian bawahnya, buttonnya, kita mau, bikin yang center, enggak sih, justify aja, ini tetap kita, biarin aja, yang nextnya disini, nah, yang ininya ya, submit buttonnya, sorry ya, ini kita tulis, daftar sekarang, oke, sip, seperti ini, nah, sekarang, kita mau rubah, adalah tampilan dari kolomnya ini, ya, untuk buttonnya, ini kita, sorry, mana, button, nah, button ini, kita bukan pakai warna hijau, pakai warna merah aja, sesuai dengan, brandnya fusik, warna merah, dan juga, untuk typography-nya, kita ganti monster, lalu ini, kita rubah menjadi, 15, ya, nah, misal seperti ini, chip, ini sudah, dan, kita mau, meng-cast, ini formnya, sudah aman, ya, fieldnya aja, text colornya, kita rubah menjadi, hitam, oke, oh, sebentar, ini tetap, kebalik ini guys ya, coba, form, coba ini, label lah, sorry, ini label, warnanya hitam, oke, sip, bentar ya, terus ini monster, ini jangan pulled ya, ini normal aja, seperti ini, oke, ini, size-nya 15 aja cukup, oke, form, terus, fieldnya, ini warnanya sama aja, ini monster, nah, ini jangan pulled ya, tapi, normal aja, ini 15 sama, nah, oke, sudah cakep ya, berikutnya, ini adalah, nah, ini ya, ini sudah, sebentar lagi, aku membayar contekannya, oke, di bawahnya ini, aku mau kasih semacam kayak, pemberitahuan, jadi setelah ini tuh ngapain gitu, takutnya kan orang kalau submit, nggak tahu apa-apa kan, mereka jadi mal submit, text editor, kalian taruh lah ke bawah, nah, seperti ini ya, jadi aku mau menginfokan, setelah ini bakal ngapain-ngapain, jadi kalau di aku, setelah anda submit data, tim akan mengkurasi terlebih dahulu, jika sesuai dengan value kami, tim kami menghubungi anda untuk penjadwalan telpon, gitu ya, nah ini aku copy paste aja, supaya lebih cepat, nah, ini ya, setelah anda submit data, tim kami akan mengkurasi terlebih dahulu, jika sesuai dengan value kami, tim kami menghubungi anda untuk penjadwalan telpon, yang berikutnya adalah, ini kolomnya agak-agak terlalu mepet ya guys ya, ini bagian sini, kalian klik, lalu advance, paddingnya yang dirubah, ya, ketika lah 25 lah ya, nah, kayak gini, sip, di bagian atasnya lagi teman-teman, ini sebenarnya masih ada tambahan, ya, kita mau kasih logo aja, pertama, logo, nah ini aku udah ada logo, logonya aku pakai gambar ya, image disini, disini, ini center, gak apa-apa ini, gede kayak gini nanti akan menyesuaikan ya, choose image, silahkan dibilih ya, disini, karena aku sudah ada disini, oke mantep, ya, ini mau aku kecilkan di bagian style, ini tetap 100, katakanlah ini cuma 30 aja, ya, kebesaran ya, 25, oke sip, oh 20 aja lah, 20, aduh, kebesaran, 20, oke sip, mantap, lalu kita mau bikin copywriting lagi, ya, ini kita copy aja disini, copy, lalu kita taruh disini, paste, aduh, salah, kita paste disini teman-teman, oke sip, ini copywritingnya adalah, tumbuh bersama dengan kami mulai sekarang, nah ini aku copy dari, template aku, oke, tumbuh bersama dengan kami mulai sekarang, ini agak terlalu besar, coba kita rubah aja menjadi 25, nah sip, mantap, oke, terus karena tadi kita ngomong bahwa kita itu, bisnisnya itu adalah agensi yang nyari klien, tapi terbatas, karena kita memang eksklusif gitu ya, nah, jangan lupa dikasih eksklusifitasnya, ini pakai tombol kayak gini disini, nah ini kita duplicate aja, lalu kita geser ke bawah sini, oke, nah bedanya, ini nanti, ketika stylenya, hovernya ini, oh teman-teman nanti gak ada hovernya ya, kalau misalnya ada ini dihilangin aja, jadi kita gak mau ini kayak tombol, oke, tulisannya disini adalah, tinggal, 7 slot dari 10 kuota, nah kayak gini, tapi ini harap dijadikan catatan, kalau gak ada slotnya ya jangan diadakannya, harus beneran ya, jangan bohong ya, saya tidak mengajarkan kalian berbohong, ini dibuat angka 10 aja, oh 12 aja ya, kekecilan, 12, lalu kalau misalnya terlalu besar, nah ini button-nya, kalian stylenya aja dirubah, misalnya ini padding-nya 20, coba dirubah jadi 10, ini dibikin kayak gini aja, nah tinggal 7 slot dari 10 kuota, misalnya seperti itu, oke, kalau dirasa ini masih kurang rapi lagi, di bagian ini, kalian klik lagi aja, ini bagian padding-nya dirubah aja, katakanlah 25, oh 30 ya, ya kan jadi kan lebih, lebih cakep gitu loh, gak terlalu, nah misalnya kayak gini, chip, oke sekarang coba kita lihat, cekar lagi, coba sekarang kita update dulu, ya, sebab misalnya mati lampu, kalau kayak yang pakai PC ya, kita update, terus setelah kita update, coba kita lihat bagian tablet-nya, oke, udah lumayan, bagus, terus bagian mobile nih, misalnya yang gak ambrah dulu, ya bener kan, ini bagian mobile, kita klik yang ini, bagian ini ya, padding-nya kita lupakan dulu, nah kayak gini, terus di setting aja, 5 mungkin, ya kekecilan, 10, 15 lah ya, oh sorry bagian ini ya, juga kita rubah, edit section, ini kita, nah kayak gini ya, ini coba bagian top-nya saja, katakanlah 15, oh 25 lah ya, 25, bawahnya juga 25, oke, oke, ini sudah oke ya, ini terlalu mepet, klik lagi disini, ini katakanlah 20, bagus gak, ah 20 lebih cakep ya, ini terlalu besar teman-teman, ini katakanlah padding-nya 10, ini dibuat kayak gini ya, katakanlah 10 seperti tadi, ya, atau mungkin cuma 5 kali, nah, ya jadi, supaya kesannya gak ada, tombol-tombol lagi begitu, oke, sudah cakep, tablet juga cakep, ini juga cakep, lalu update, jangan lupa, oke, kita balik lagi ke bagian form-nya lagi, kalian klik, lalu masuk ke bagian konten, nah di bagian konten ini, teman-teman, kalian agak ke bawah, nah di button, coba dilihat, oke dah benar, nah ini loh, actions after submit, jadi setelah klien, calon klien-klien itu, klik daftar sekarang ini, itu kalian bisa memerintahkan Elementor Pro ini, untuk melakukan beberapa action, nah misal pertama nih, collect submission, itu nanti akan muncul di Elementor-nya, di dashboard WordPress-nya, dan juga ke email, kalau email nanti, kliknya disini ya, ini collect submission disini, ya, email, nah, emailnya kemana, silahkan dimasukkan disini, lalu berikutnya, misalnya nih, kalian mau nambahin email yang kedua lagi, silahkan boleh, mau kasih redirect, nah misalnya redirect, nah redirect itu disini, nah misalnya, setelah daftar sekarang, kekirim, kekumpul, sorry, ke submissionnya, kekirim juga ke email, dan juga akan pindah, ke suatu halaman redirect, misalnya, terima kasih, bla bla bla, habis ini kita akan menghubungi itu, boleh, disini ya, berarti nanti kalian bikin page baru, linknya, page-nya, taruh disini, begitu, nah kalau sudah, disubmit, itu tadi adalah, pembuatannya ya, nah coba, kita lihat, kalau sudah jadi, itu tampilannya seperti apa, ya, kalau sudah jadi, tampilannya seperti ini ya, kita lihat dari atas nih, FB Gets, khusus untuk brand yang ingin dilayani, dengan budget dan strategy yang impactful, bla 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 ini ya, terus kita geser, seperti ini, terus, layanannya apa aja, lalu isyaratan untuk melamar kami apa, terus habis itu, langkah-langkahnya seperti apa, begitu, terus habis itu selanjutnya, nah satu hal lagi, bla 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 ini, nah terus, isi formnya, seperti ini, ya, ini udah jadi, ya itu tadi ya guys ya, video yang panjang lebar, untuk pembuatan landing page agensi, kalau jasa panjang, ya memang panjang, dan harusnya kalau kalian sudah nonton sampai akhir ini, berarti kalian itu sudah mempraktikannya, bagus banget, oke gitu, semoga video ini bisa menambah, dan nge-filter ya, klien-klien yang lebih oke, oke gitu aja dari Fusik, dan terima kasih buat Niaga Hostet juga, yang sudah menemani untuk pembuatan video ini, kita nanti ketemu lagi ya, di video yang berikutnya, as always, may be always lean prosperity, this is Fusik signing off, bye bye. sub indo by broth3rmax Terima kasih.